Halo guys, balik lagi channel Ombala di video kali ini aku mau coba gambar wajah cewek cantik ini ya guys golden face yang paling mantap langsung aja kita gas guys, pilih brushnya weksi pensil terus kita bikin alis dulu guys usahakan rapi bikinnya oke, kita sesuaikan dulu bentuknya kurang lebih begini di store kita ubah bentuknya biar lebih enak gini ya guys ya oke lanjut lagi kita duplikat terus kita geser aja ke samping gini ya kita merorkan gini kita di store bentuk lagi kita sesuaikan bentuknya, kalau udah kita oke kita potong dikit ujungnya sini teman teman oke, lanjut ke bagian mata kita bikin bulu matanya yang lentik gitu ya biar oke gitu hasilnya guys nah, kita bikin biji matanya kurang lebih begitu oke, sebelahnya lagi oke, lanjut bagian hidung kita bikin hidungnya dulu kurang lebih begini bentuknya teman teman kita tambahkan arsiran biar agak kelihatan dimensinya dulu ya oke, kita bentuknya kita ubah dulu dikit aku terlalu panjang ini aku torsikan gini oke kita bikin bibirnya yang agak bonyong gitu ya guys ya tetap masih pakai brush yang tadi aku guys kita naikkan dikit oke ini alisnya kita panjangin dikit guys nah, begini oke sesuaikan dulu bentuk alisnya ini teman teman kita lanjut bikin congornya ya bibirnya nah, diarsir-arsir gini biar berasa gitu dimensinya teman teman wah, kelihatan lonceng banget ya mukanya guys kita naikkan dikit ya congornya ini hidungnya kita naikkan dikit biar agak masuk gitu biayanya teman teman biar agak cantik gitu oke ini bibirnya kurang glower guys kurang gamleh ya kurang tebal gitu agak bonyong dikit masuk ya tambahkan arsiran-arsiran tipis dulu disini biar agak-agak kelihatan dulu dimensinya teman teman bagian hidungnya mata ya oke kita buat layar baru taruh di bawah kita mulai warnain bagian mata ya guys ya oke agak biru gini biar kayak mata bule guys kita warnain gini terus bagian bibir pilihnya yang warna merah agak pekat gini untuk bagian dalamnya terus kita tambahkan warna yang agak terang di bagian luar bibirnya ya teman teman nah kurang lebih begitu oke kita bertegas lagi bagian hidung kita tambahkan sini oke oke sip tambahkan bintik-bintik gini ya yang soft gini kali ya oke kita kurangi pasitas kita bikin yang soft aja teman teman jangan terlalu putih ya kurangin dulu gini tipis-tipis aja rapikan dulu bibirnya kita bikin cahaya terangnya disini ya sip oke bagian hidung juga karena datang cahaya dari sebelah kiri ya nah ini bagian bibirnya kita bikin highlightnya gini oke kita bikin juga ini bagian mata ini biar kelihatan lebih ada kilatan gitu ya apa namanya refleksi dari mata gitu ya guys ya nah kalau begini sip kita bertegas lagi nih bentuknya masih kurang pas ini teman teman tidak masalah kita bikin dulu garis tepi sini ya garis bagian pipi sini aku buat agak titik-titik gini kita hapus sedikit oke biar ada kayak tekstur kulitnya gitu ya pakai titik-titik gini teman teman brushnya oke bikin pakai soft brush kurangi pasitasnya ya kayak gini bikin shading-shading gini ya teman teman oke oke kita mulai kelihatan bentuk wajahnya sip nah kurangi pasitasnya ya kita tambahkan bintik-bintik lagi mantap nah kurang lagi gini ya sip ini kita rapikan sedikit bagian ini terlebih tegas lagi oke hmm bagian hidung headlightnya mata semakin detail gambarnya tentu semakin bagus teman teman ya mukanya harus mendetail gitu bikinnya nah kita rapikan ini biji matanya kurang rapi salah lagi nih parahnya oke kayak gini sip kita makan highlight sebelah sana oke cakep menambahkan shading sedikit akar-akar matanya gitu ya sip oke mulai terlihat ya wajahnya oke brush soft aja yang soft nah kurang lebih seperti begini teman teman sip tambahkan bagian leher sini kita bikin rambutnya sini biar gak keliatan botak ya oke sip kurang apalagi ini kayak matanya kurang simetris kini ya bagian pipinya jangan lupa subscribe loh guys hehehe oke ini kita matanya kita bentuk biar agak kita lurusin gitu ya guys ya biar makin cakep hasilnya guys ini kita ratain lagi tadi salah di awal ini tapi gak masalah kita haluskan lagi pakai brush binti-binti sama airsoft brush itu ya brush yang soft aja supasitasnya tipis-tipis aja teman teman disesuaikan lagi gini oke cakep kurang lebih gini hasilnya thank you guys selamat menikmati